Itu harus memenuhi dua syarat tersebut Barang yang dititipkan Barang yang dititipkan Harus jelas Mau dalam bentuk uang Mau dalam bentuk barang Itu harus jelas apa yang dititipkan Apa yang dititipkan Yang kedua adalah Milik orang yang menitipkan Milik orang yang menitipkan Jadi Milik orang yang menitipkan Yang ketiga Yang ketiga Jelas cara untuk menjaganya Kalau uang cara menjaganya Ada ditaruh di lemari, di kunci Kalau motor di kunci Ditaruh di garasi Kalau mobil begitu juga Jelas cara menjaganya Jadi harus jelas cara menjaganya Gak boleh kita dititipkan sesuatu yang gak jelas Cara menjaganya Gak bisa kita dititipkan Karena gak tau gimana jaganya Jadi harus jelas Ini saya dititip uang Orang tau semua cara Cara jaga uang gimana Masukkan ke lemari Ya di kunci Gitu kan Jangan ditaruh di atas beja Insya Allah 5 menit hilang Jadi jelas cara menjaganya Jadi barang tersebut milik orang yang menitipkan Kemudian apa Jelas barangnya Jelas barangnya Kalau dalam bentuk uang nominalnya berapa Kalau dalam bentuk barang Berapa unit Gitu kan Apa barangnya Gitu kan ketika jelas cara Cara menjaganya Jelas cara menjaganya Itu syarat barang yang Yang dititipkan Ya Yang keempat Syarat barangnya dititipkan Adalah Jelas Gantinya Kalau barangnya hilang Ya Jadi ini Kalau dia dititipin motor Merek apa Tahun berapa Ya nanti kalau hilang Gitu kan Harus diganti dengan barang yang sama Ya Merek apa Tahun berapa Gitu kan Harus jelas Harus jelas gantinya Ya Gak boleh kita dititipkan barang yang gak jelas Apa gantinya Kenapa Karena harus dipertanggungjawabkan nanti Kalau sarannya hilang Saya ganti dengan apa Ya Kalau hilang Saya ganti dengan Dengan apa Nah ini Syarat barang yang dititipkan Hukum terkait dengan barang ditipan Yang pertama adalah Orang yang menerima ditipan Wajib menjaga barang ditipan Dengan cara Yang biasanya dilakukan Untuk menjaga barang tersebut Jadi wajib dia lakukan Dengan cara Apa Dengan cara Yang biasa dilakukan Kepada barang ditipan Kalau uang Ditaruhnya di lemari Dikoci Ya Ditaruh di barang kas Dikoci gitu kan Ya Kalau motor dikoci Ditaruh di garasi Gitu kan Kalau rumah Sertifikatnya disimpan Gitu kan ya Jadi Harus Dijaga dengan cara yang Aman Dengan cara yang aman Sesuai kebiasaan Yang kedua Yang kedua Kalau dia sudah Lakukan penjagaan Dengan baik Lalu di luar Kekuasaan Tahu-tahu hilang Atau rusak Di luar kekuasaan Dia dirampok Dan lain-lain Maka tidak Bertanggung jawab Selama dia sudah Menjaga dengan baik Sebagaimana Disebutkan di dalam Hadis Rasulullah Tidak ada kewajiban Bagi orang yang Menerima ditipan Selama dia Tidak mengabaikan Dalam menjaga Ditipan Kewajiban untuk Mengganti Kalau memang terjadi Kerusakan Atau kehilangan Kenapa Karena prinsip Kita tidak boleh Menyerahkan amanat Atau ditipan Kecuali kepada orang Yang kita percaya Kalau sudah dipercaya Dan dia sudah Melaksanakan Dengan sebaik-baiknya Barang kita Ditipan Ini seratus juta Sudah ditaruh Di lemari Sudah di konci Rumahnya sudah di konci Tahu-tahu Dirampok juga Maka tidak boleh Kita Minta ganti rugi Kenapa Karena dia sudah Melaksanakan Kewajibannya Ya Tidak boleh Dicurigain Kecuali ada bukti Bahwa dia memang Melakukan Ketilidara Kalau tidak ada bukti Sama sekali Maka kita Kita harus Percaya Kenapa Karena prinsipnya Tidak boleh Kita menyerahkan Amanat Kecuali kepada Orang Yang kita percaya Jadi Kalau terjadi Kerusakan Maka dia Wajib Ganti Tapi Kalau dia Melakukan Ketilidara Dia melakukan Ketilidara Sehingga Terjadi Kerusakan Atau Bilang Maka Dia wajib Bertanggungjawab Contoh Melakukan Ketilidara Adalah Dia gunakan Ya Ditipan Motor Dia pakai Lalu Nabrak Di titip Mobil Dia pakai Lalu Nabrak Di titip Petuang Dia pakai Buat modal Lalu Lalu Lalu